Musik Sekolah Cerdas Mutohari Kita lahir dari Yayasan Mutohari yang sudah berkiprah di dunia pendidikan lebih dari 20 tahun Sebagai sekolah dasar berbasis teknologi informasi Dan kami berusaha untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua Tempat kedua bagi anak-anak berupaya untuk menjadikan metode pembelajaran Keseharian di sekolah dengan pendekatan alternatif Untuk perkembangan pendidikan buah hati kita Untuk kebahagiaan anak-anak kita Keseharian di sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Programmer termuda di dunia. Apakah semuda Aurel? Coba kita lihat tayangannya. Suka. Suka. Sering malahan. Suka. Suka. Game. Masak. Bande bapan. Skets. Game yang di internet. Apa ya? Apa ya? Answer ball. Bisa. Nggak tahu. Bisa aja. Kasih berusaha. Bisa kok anak Indonesia membuat game. Buktinya aku dengan kakakku bisa membuat game. Nama saya Fahma Waloyah Rusmansyah. Dan ini adalah adik saya. Nama saya Hania Trajika Rusmansyah. Kami adalah youngest developer in the world tahun 2011. Pada tahun 2010, kami telah membuat software My Mom's Mobile Phone for My Sister's Tutor. Ponsel ibuku untuk belajar adikku. Kalau aku sih mengembangkan kembali tentang robot. Karena robot ini memrogramnya itu lebih mudah dan menyenangkan terlihat lebih nyata kan gerak-geraknya gitu. Jadi aku bakal memperdalam tentang robot. Sering sharing ilmu di Skaci, Sekolah Komputer Aku Cinta Indonesia. Di mana kita saling mengajar satu sama lain. Saya dan ada juga beberapa rekan-rekan saya. Kita mengajar anak-anak. Anak-anak TK, anak-anak SD, SMP, SMA. Dan sampai kuliah juga ada di sana. Saya ingin adanya aplikasi atau game di mana aplikasi ini dapat mengajarkan mereka bermain tapi tanpa sadar mereka juga belajar. Kalian berdua. Oke, kalau dari saya sih yang pertama kita harus selalu berusaha, kita harus selalu belajar gitu. Kita khususnya untuk belajar elektronik dan komputer agar kita tidak tertinggal dengan negara lain. Karena kita semua memiliki potensi semua. Teman-teman yang ada di rumah, cobalah untuk membuat game sendiri, karya sendiri. Agar kita tidak kalah dengan yang lain dan tidak hanya menggunakan komputer yang gamenya tidak baik. Terima kasih. Semoga bisa terinspirasi ya dengan kedua adik-adik kita ini. Terinspirasi. Semoga anakku juga lagi nonton terinspirasi sama kakak-kakak ini ya, Rajata. Halo, nama saya Keisha Lisa Rahwan. Saya kelas 6 di Siberia. Saya senang sekolah di sini karena pelajarannya seru-seru dan terutama pelajaran game and sport. Karena gurunya mengasihkan. Terima kasih. Dadah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kenapa saya memilih SCM sebagai tempat untuk sekolah anak saya? Saya pendatang di Bandung, saya orang baru. Pada saat kita memilih sekolah, lihat akreditasi sekolah. Itu adalah standar dari dinas pendidikan, bahwa sekolah ini berkualitas. Di sekolah Cedas Mutahari ini kami sangat menanamkan nilai-nilai keislaman yang universal, Islam yang rahmatan lil'alamin, penuh cinta damai. Dan kami juga sangat menanamkan, terutama menekankan pada ahlak anak sehari dalam pergaulan, terhadap orang yang lebih tua, bagaimana menyayangi terhadap teman-temannya dan adik-adiknya yang lebih kecil. Setiap harinya mereka melakukan pembiasaan selain berdoa sebelum dan setelah belajar, mereka juga selalu membaca sholawat sebelum dan setelah belajar. Semoga kecintaan kepada Nabi tumbuh dan berkembang pada anak-anak peserta didik di Yayasan Mutahari, juga secara umum pada masyarakat kota Bandung, sehingga dengan semangat cinta Nabi kita bersama-sama perbaiki segala sesuatu yang kurang, baik pada diri kita, keluarga, maupun kehidupan berbangsa. Sebagai salah seorang staff pengajar di Sekolah Cerdas Mutahari, kami selalu berusaha untuk mengerti kebutuhan setiap anak dalam proses belajarnya. Kami selalu mengemas pembelajaran kami menjadi pembelajaran yang menyenangkan, dan juga fun sehingga anak-anak bisa mengerti setiap pembelajaran dengan baik secara mudah juga. Di SCM juga ada beberapa kurikulum khas kami yang menjadi kebanggaan, diantaranya adalah Made for Fun, Inggris Kido, Kelas Minat, dan juga Games and Sports. Itu adalah wadah bagi anak-anak kami untuk mengembangkan bakat mereka, terutama di bidang seni, budaya, dan juga bahasa. Cita-cita kami dan tantangan masa depan berkaitan dengan dunia yang akan dihadapi oleh anak-anak di waktu yang akan datang itu, tentu perlu dibekali selain dengan kemampuan, keterampilan, kecakapan hidup, pembelajaran, dan lain sebagainya, di atas itu semua adalah hubungan mereka dengan pencipta mereka, hubungan mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan Allah SWT. Untuk itu, beragam kegiatan, keagamaan juga ditradisikan di Sekolah Cerdas Mutahari. Membaca Al-Quran, sholat berjamaah, mentoring, jumatan, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap saat, itu bagian yang tidak terpisahkan. Dengan bekal itu menurut kami, kecakapan hidup, keterampilan mereka, penguasaan mereka akan aiti, kepercayaan diri, karena mereka mengembangkan minat dan bakat yang mereka sukai, dilandasi dengan akhlak, keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Semoga dengan itu, kami dapat mengantarkan anak-anak tercinta kita menjadi buah hati, bukan saja kedua orang tuanya, tetapi juga buah hati Rasulullah SAW. Selamat bergabung di Sekolah Cerdas Mutahari. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!